Pada saat ditanya soal kapan menikah, Raniza malah jawab saya lagi fokus sama karir. Wih jadi belum tuh mikirin-mikirin soal jodoh ya. Sementara Torik Halilintar di ulang tahunnya Fuji kemarin nih pemirsa ya membuktikan keseriusannya dengan memberikan cincin kepada Fuji. Mau lihat kayak gimana? Yuk. Mas cincin, mbak. Ya jawabnya gimana ya? Simbol ya? Memang marah apa gimana tadi? Ya itu simbol untuk mengikat dia sampai ke hidangan sendiri. Cara menguatkan satu sama lain itu, kalau menurut aku ketika kita ada untuk satu sama lain, di saat-saat yang krusial, di saat-saat yang senang, semuanya kita saling menguatkan. Biar itu kalau kita sekarang sebelum bertemu aja sama-sama bisa berdiri kuat, aku harap kalau kita berdiri bersama berdua, kita semakin kuat. Sebenarnya yang terbaik sementara ini, kita harus mematangkan semuanya. Tapi kurusuin gak sih? Kemarin kan juga posting tuh, Mimmy kan juga ulang tahun. Mimmy. Mami. Oh ya, Mami. Lebih mila sama Fuji, dimaring sama keluarga gimana tuh? Enggak juga, kalau bisa aku surprizin pas yang mau surprizin juga. Kalau bisa aku surprizin, pas yang mau surprizin juga, pas yang mau surprizin juga, pas yang mau surprizin juga. Eee, ya itu sih. Tari, aku udah ngepi. Tari, aku udah ngepi. Tari. Dan keluarga udah ngasih ngepi. Masa tau gak kamu ngasih cincin? Eee, Bang Atta itu tau ya baru, pas aku mau ngasih cincin. Iya, kamu dimana? Mau ngasih cincin ya? Iya, aku baru ngasih tau. Jadi kayak, eee, sementara itu, ini dianggara kita dulu, dianggara aku dan Fuji dulu. Jadi, kita berpikir dulu. Oh, jadi lebih pribadi dulu gitu. Pribadi dulu, betul. Terus, eee, udah ngomongan sama Ami, Mimmy. Iya, ngomongan udah udah lama sebelum itu, ngomongan udah lama sebelum itu udah berkenalkan, aku bilang ini, kalau jadi sama anak-anak. Terus, satu pertanyaan lagi. Tapi udah dipertemukan, Tariq. Belum... Oh, udah siap? Iya. Udah pras. Biasanya tuh kalau kita mau ngelangkain, kita harus ngasih sesuatu gitu kan. Tapi dia mudah banget gitu ya. Iya, betul. Gimana nih? Ya udah, aku langkain. Eh, bukan. Gak ada. Jadi kapan nih? Biasanya ada sesuatu dikasih untuk yang gila. Nah, sekarang punya masih pesawat muda. Masih 20 tahun. Kita tunggu. Sampai kapan nih? Udah mau pertemukan Uti ke orang tua sendiri mungkin kapan? Kapan? Kapan beliau mau? Gas. Berarti tunggu rasa dari Umi dulu ya? Tunggu. Umi bilang ya? Umi yang available. Umi yang sudah dikasih. Tunggu. 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 Oh, enggak deket sama siapa ya. Sendiri Mas. Tunggu. Tunggu. Yang menguatkan berjomblo itu apa yang? nyaman aja kali ya belum 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 nemu yang cocok cepatnya pasti cuman enggak mau juga memaksakan harus kamu tahu ya udah ngikutin alurnya aja pengguna tetapi yang deket-deket sih cuman ya kenalan aja belum-belum-belum terlalu jauh dari yuk aja jadi ini kita kejadian yang serius belum tahu maunya siang yang baik aja yang support karena dimanapun apapun bekerja ini kalau bisa kita sekali aja sekali aja gitu kalau itu pasangan jadi wajar sih menurut kalau kita pikir sebagai perempuan apalagi karir satu juga mikir masih pengen karir dulu fokus karir dulu terus kayak mungkin apa ya belum belum ketemu jodoh yang pas aja karena misalkan menjalin hubungan kalau udah merasa nggak ada ada red flagnya nih bisa gitu jadi udah nggak dilanjutin nggak mau memaksakan dan juga kan masih masih mudanya 24 muda ya masih luar-luar negeri aja kan masih 30an cewek masih sendiri wajar aja-wajar yang memilih karir dulu semoga lancar dimudahkan dan pada waktunya nanti diberikan jodoh yang tepat amin kemudian kalau untuk Fuji dan Torik mudah-mudahan lancar ya kedepannya kita selalu mendoakan agar kalian bisa segera bersama dan halal oke lanjut lagi ke cerita selebriti lain yang lebih asik di selebriti kali ini jadi jangan kemana-mana selamat menikmati